Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel RMSport agar kalian tidak ketinggalan update tak olahraga terbaru dari kami. Sudah? Mari kita mulai. Jakarta, euforia luar biasa tengah dirasakan para pencinta sepak bola, khususnya di Asia, jelang pertandingan seru antara Indonesia dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ini tidak hanya menjadi sorotan publik Indonesia, tetapi juga ramai diperbincangkan di Jepang. Bahkan, pertandingan tersebut menjadi trending nomor satu di Jepang menunjukkan antusiasme tinggi dari supporter dan pecinta sepak bola di negara tersebut. Dengan dukungan penuh dari supporter tanah air, Stadion GBK akan menjadi saksi sejarah baru dalam dunia sepak bola Asia. Menurut data resmi dari FIFA, sebanyak 28.000 supporter diprediksi akan memadati GBK pada pertandingan ini, menjadikannya sebagai jumlah penonton terbanyak dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk wilayah Asia. Rekor ini pun secara resmi diakui oleh FIFA sebagai yang tertinggi dalam fase kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung. Antusiasme besar dari kedua negara pendukung Indonesia yang penuh semangat menyambut laga ini, tetapi penggemar sepak bola di Jepang juga turut menunjukkan ketertarikan besar mereka, tagar dan berita terkait pertandingan ini, merajai media sosial Jepang sejak beberapa hari terakhir, dan menjadi trending topic. Banyak penggemar Jepang yang mengungkapkan rasa penasaran mereka terhadap atmosfer GBK yang terkenal bergemuruh dengan suara nyanyian dan dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Selain itu, media-media olahraga di Jepang memberikan perhatian khusus pada pertandingan ini, mengingat betapa krusialnya laga tersebut bagi peluang kedua tim untuk melangkah lebih jauh di babak kualifikasi. Jepang, yang memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola Asia dan pernah berlaga di Piala Dunia beberapa kali, datang dengan tekat kuat untuk memenangkan pertandingan. Namun, dukungan besar dari supporter Indonesia membuat mereka sadar bahwa laga di JBK tidak akan mudah. Dukungan W8000 supporter di JBK diakui oleh FIFA. Rekor jumlah penonton di GBK kali ini juga menjadi perhatian khusus dari FIFA. Dengan kapasitas stadion yang mampu menampung dalam puluh ribu penonton, diprediksi akan ada tubuh-tubuh belan ribu orang yang hadir untuk mendukung timnas Indonesia. FIFA mencatat jumlah ini sebagai yang terbesar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Diakui secara resmi oleh FIFA, angka ini mencerminkan semangat dan antusiasme luar biasa dari para pendukung Indonesia yang selalu setia mendukung Garuda di setiap kesempatan. Hal ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di Asia untuk lebih mengapresiasi dan mendukung timnas mereka. Supporter yang hadir pun datang dari berbagai daerah di Indonesia, dengan banyak diantaranya rela menempuh perjalanan jauh demi menyaksikan pertandingan ini secara langsung. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno dikenal penuh semangat dan seringkali memberikan tekanan bagi tim lawan. Suara riuh ribuan penonton, nyanyian, hingga koreografi kreatif dari supporter Indonesia membuat setiap pertandingan di stadion ini selalu diwarnai dengan suasana yang sangat hidup. Para pemain Jepang bahkan mengakui bahwa atmosfer seperti ini tidak mudah dihadapi dan dapat memberikan tekanan mental tersendiri bagi mereka. Pelatih timnas Jepang juga menyebutkan bahwa timnya akan fokus menjaga konsentrasi selama pertandingan berlangsung. Mengingat dukungan luar biasa dari penonton Indonesia bisa memengaruhi performa para pemain di lapangan. Namun, ia juga menegaskan bahwa timnya sudah mempersiapkan strategi khusus untuk meredam tekanan tersebut. Tandingan ini tidak hanya memiliki dampak penting dalam hal kualifikasi piala dunia, tetapi juga sebagai bukti nyata betapa besar daya tarik sepak bola di kawasan Asia. Dukungan besar dari supporter seperti yang terlihat di JBK menunjukkan bahwa Asia memiliki basis pengeluar biasa. Banyak pengamat sepak bola yang berpendapat bahwa fenomena seperti ini dapat menjadi bukti penting bagi FIFA untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan sepak bola di benua Asia. Selain itu, para pemain Jepang dan Indonesia sama-sama berharap bahwa pertandingan ini akan berlangsung secara sportif dan menjadi ajang yang menyatukan para pecinta sepak bola dari kedua negara. Bagi Indonesia sendiri, dukungan penuh dari 78,000 supporter menjadi motivasi besar bagi pemain Garuda untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Terima kasih telah menonton!